Intro Bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan akhirnya menemui ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai deklarasi dibunga diberikan partai tersebut beberapa hari lalu. Kunjungan itu dilakukan Anies bersama tim kecil penjajakan Koalisi Perubahan di kantor DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 2 Februari. Anies disambut langsung AHAI dan tim lainnya. Selaku tuan rumah, AHAI menyambut baik pertemuan tim kecil koalisi perubahan tersebut. Putra sulung SBI itu pun mengajak Anies Baswedan berkeliling di beberapa ruang biru. Tinggal sampai ke ruang kerja AHAI. Di sini ada pemandangan menarik sebab AHAI mempersilahkan Anies untuk duduk rayaknya pemimpin rapat. Sedangkan AHAI sendiri duduk di deretan kursi di samping meja. Pemandangan ini seolah Anieslah pemimpin partai tersebut. Dalam pertemuan mereka juga AHAI menegaskan jika partainya. Bersama Nasdem dan partai keadilan secatra semakin solid. AHAI menuturkan ketika partai politik tersebut ke depan ini akan terus menjalankan misi bersama untuk membangun harapan masa depan. Selanjutnya, Anies Baswedan yang didampingi AHAI juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan wujud soliditas rencana koalisi perubahan. Anies mengaku bersyukur kejelasan sikap Nasdem telah diperkuat oleh Demokrat dan PKS yang mendukungnya. Pertemuan itu dihadiri Ketua DPP Partai Nasdem Iwili Aditya, Ketua DPP Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Majelis Surah PKS Muhammad Sohibul Iman. Kemudian Jubir PKS Pipin Sopian, Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Al-Muzamil Yusuf. Dan utusan Anies, tim kecil rencana koalisi perubahan. Lalu dari Portai Demokrat adalah Sekjen Demokrat Tegur Rifki Harsha. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!